Pagi teman-teman, hari ini kita akan ngebahas rekomendasi buku buat dibaca Terutama bagi introvert nih Nah jadi sebetulnya saya adalah salah satu orang yang bersikur banget ya Jadi orang yang introvert Karena banyak banget hal yang bisa kita gali dari diri kita sendiri Salah satunya adalah rajin atau hobi baca buku ya Nah kadang-kadang kita juga punya banyak koleksi nih Tapi gak semuanya udah dibaca juga sih Hari ini saya pengen ngasih beberapa rekomendasi buku yang However, it changed my life Seperti buku pertama yang tadi udah saya sorot Jadi pertama itu adalah rekomendasi buku dari Anthony Robbins Jadi ini tuh kayak bukunya Rich Dad Poor Dad juga ya Ini tuh kayak buku wajib deh Maksudnya kalau kalian belum baca buku ini tuh Enggak apa ya Kalau belum baca buku ini Habis itu belum sukses gitu ya Atau belum dapetin apa yang kita impikan Itu gue bisa bilang itu wajar Karena disini tuh kayak bener-bener Banyak banget lah hal-hal yang membuat lu bakal tercengang nanti ya Iya gila pemikirannya luar biasa banget Ini adalah salah satu orang yang kita perlu tahu bagaimana cara dia berpikir Very very recommended Oh ya anyway gue beli di Big Bad Wolf ya Jadi harganya cuma Rp80.000 Terus gue juga hobi baca dengan yang namanya buku-buku berhubungan dengan Bagaimana cara orang-orang sukses atau orang-orang kaya itu berpikir Karena salah satunya ini adalah The Rules of Wealth Ini cuma salah satu dari banyak buku sih yang gue baca tentang cara berpikir Orang-orang yang kaya dan sukses gitu ya Kelihatan udah agak lama nih bukunya udah berjamur gitu ya Lihat daftar isinya tuh keren-keren banget Ini tentang mindset ya Maksudnya mindset kita terhadap uang itu memang menentukan bagaimana Akhirnya kita mentret uang itu sendiri gitu Jadi banyak banget yang berubah dari mindset gue setelah gue baca buku ini The Rules of Wealth ya dari Richard Templer Agak-agak keluar dari motivation gitu ya Ataupun buku sukses Nah ini adalah buku yang juga bener-bener entertaining banget gitu ya Ini buku bener-bener gue temuin Gue baca dan bener-bener bikin gue excited banget Jadi ini tuh cerita tentang satu orang yang Apa namanya Pergi traveling tanpa tau dia mau kemana Kemudian di I don't know Kalau gak salah ini tuh kisah asli gitu ya Jadi Dan mereka juga bisa ditemuin lewat Instagram gitu Maksudnya mereka adalah dua orang strangers Kalau gak salah inget Karena gue udah baca bukunya udah lama banget Habis itu mereka pergi ke teman-teman yang tidak mereka rencanain sebelumnya Pokoknya buku ini bener-bener bikin kita kayak lagi barengan pergi Bareng mereka sih bener-bener Kalau lo suka tentang anti kemapanan, freedom mind, dan segala macem Buku ini recommended banget Oke Ini buku juga menurut gue keren ya Jadi Emotional intelligence ini adalah salah satu yang memang juga Banyak dibahas oleh orang Tapi buku sayangnya belum terlalu jadi kayak awareness secara umum atau luas gitu ya Jadi Ini adalah salah satu kunci kesuksesan juga Jadi kita gak hanya harus memikirkan isi kepala kita gitu ya Dari sisi ilmu dan lain-lain Tapi How we handle emotion ini bener-bener menentukan kesuksesan kita Ini bener-bener ngebuka pikiran gue banget sih Cara berpikir gue jadi totally berbeda gara-gara baca buku ini Dan banyak hal yang selama ini gue pertanyakan itu Jawabannya tuh ada di buku ini gitu ya Ini recommended banget sih Bisa untuk diri kita sendiri Ataupun untuk kita memahami tim kita Ataupun kita juga bisa contribute to educate our families also ya Very very recommend Bisa baca yang judulnya ini Karangannya Gil Hasan Atau misalnya kalian punya rekomendasi buku lain Pokoknya tentang emotional intelligence itu recommend banget untuk dipelajari Last but not least Jadi gue hobi banget koleksi buku baik itu dari Fortune Ataupun dari Harvard Business Review atau Harvard Business School ya Jadi karena disini tuh bener-bener kumpulan case study Jadi ngebacanya juga tuh kita bisa kayak beberapa waktu sekali gitu Karena antar satu chapter dengan yang lain kan kadang tidak terlalu saling berhubungan ya Jadi ini kayak cerita pendek cerita pendek case study case study Nah kalau untuk yang ini kebetulan temanya adalah The greatest business decisions of all time Recommend banget buat kita dapetin inspirasi Kemudian case-case yang pernah terjadi juga kayak gimana untuk jadi insight Buat bisnis kita Ataupun perusahaan yang dimana tempat kita kerja ya Jadi ini very recommend Oke sampai situ aja untuk bahasan rekomendasi-rekomendasi bukunya Nanti gue pindah ke rak yang bawah ya Ada lagi Kemudian buku-buku di kantor juga masih banyak lagi Nanti gue akan share buku-buku bagus Dan that will change your life juga ya Oke sampai ketemu di video berikutnya Bye